Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat digadang-gadang bakal menjadi Capres terkuat. Dalam hasil survei calon presiden, Capres, 2024 yang dirilis Litbang Kompas Oktober 2022 lalu, Ganjar Pranowo diprediksi bisa menang jika hanya lawan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Jika hanya berhadapan langsung dengan Anies Baswedan, suara keduanya diprediksi berimbang. Namun dalam survei elektabilitas Capres 2024 terbaru, hasilnya berbeda. Terutama di Jawa Timur, nama Prabowo Subianto diprediksi akan menang mutlak. Berikut rangkuman hasil survei Capres 2024 yang dirilis Litbang Kompas Oktober 2022 lalu dan elektabilitas Capres 2024 terbaru. Simulasi Litbang Kompas Oktober 2022 yang dirilis, Kamis 27 Oktober 2022, menganalisis proses pencalonan presiden memang masih sangat cair, tetapi bukan tidak mungkin ketiga nama tersebut akan saling berhadapan secara langsung dalam kontestasi pemilu. Peluang Ganjar, Prabowo, dan Anies ketika saling berhadapan terpetakan dalam survei Litbang Kompas terbaru yang dilaksanakan pada 24 September, 7 Oktober 2022. Simulasi yang dilakukan lewat survei menunjukkan Ganjar akan memenangi kompetisi perolehan suara jika berhadapan langsung dengan Prabowo. Namun, jika berhadapan dengan Anies, suaranya masih mungkin berimbang, tulis analisis Litbang Kompas dilansir dari Kompas.id. Saat itu, Ganjar Pranowo belum resmi ditunjuk menjadi Capres PDIP. Hasil survei Capres 2024 terbaru Lembaga Arus Survei Indonesia, ASI. Lembaga Arus Survei Indonesia, ASI, merilis hasil survei bertema, preferensi suara NU dan peta elektoral Pilpres 2024 di Provinsi Jawa Timur. Hasilnya, Ketum Gerindra Prabowo Subianto berada di posisi teratas Capres di Jatim. Survei dilakukan pada 15 hingga 22 Mei 2023 di Jawa Timur dengan metode multi-stage random sampling. Responden berjumlah 800 orang dengan margin of error plus minus 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini melibatkan warga Jawa Timur berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah sebagai respondennya. Survei dilakukan dengan cara wawancara secara tatap muka menggunakan kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih. Berikut hasil survei terhadap 10 Capres, di mana Prabowo Subianto menang dengan 36,7 persen, Ganjar Pranowo Torehkan 35,4 persen, Anies Baswedan 8,3 persen. Like, Subscribe, dan Share ya!